Terus aku pikir kayak, oke momentum ini aku mau jadiin momen untuk share, be honest bahwa yaudah kalau gue gemukan, aku pengen nemuin juga perasa tetep pede, tetep nyaman sama diri sendiri dan kayak sharing aja sih sama lebih banyak perempuan di luar sana bahwa yang terpenting itu bukan how small or how big you are, tapi yang terpenting itu Halo, good morning Luv, ini pagi gak ya? Yaudah pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kalau misalkan ada yang nonton pagi, hai Ohio, ada yang nonton siang, selamat siang, ada yang nonton malam, oh yes me, apa tuh? Aku hari ini lagi gali cerita bersama Marsyanda, jadi pengen ngobrol-ngobrol sama Caca, tadi kita juga udah collab, tadi aku ini tanya-tanya, kalau sekarang aku yang pengen nanya Caca gitu, yang pasti standart lah, how are you today? I am good, aku kenyang karena minum smoothie tadi Iya, terima kasih loh aku dibuatin Iya, itu ngenyangin panas sih, heavy metal detox smoothie Iya, boleh tau gak ini apa aja isinya? Itu isinya ada blueberry, ada pisang, ada air jeruk, ada ketumbarnya, ada barley grass juice powder, gak tau itu tuh apa Tapi aku cuma baca dari resep, aku ngikutin, aku searching aja di I see Gak apa-apa Sama-sama ada nih protein powder, jadi it's very healthy, no sugar No sugar, very healthy, ini keseharian kamu Iya, aku minum tiap hari Tiap hari Aku suka kayak ngeracik-racik, macam-macam sih, kalau temen-temenku yang datang ke rumah, itu pasti aku kasih kalau gak ini Atau gak, kopi buatan aku, jadi kopinya pake butter, bulletproof coffee gitu Oh wow Pake ada adaptogennya, aku suka bikinin turmeric latte buatanku Oh, itu enak banget Iya, nanti kalau mau aku boleh bisa bikin Boleh, 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 mau, mau banget Oke, sure Jadi keseharian caca di rumah, itu riset-riset atau searching lah for recipes atau emang, emang naturally kamu emang suka aja Suka Bikin smoothies Racik-racik sih sebenernya, udah gak hanya minuman, tapi aku kan juga suka bikin kayak body lotion sendiri Iya, semuanya ya Iya, resep-resep gitu, bikin oil, seru banget, karena aku baru bikin kayak oil buat body oil, tapi dimasukin sama bunga mawar Oh wow Jadi ini oil, ada coconut oil sama caster oil, itu dicampur sama rose petals Iya, iya, iya Terus direndam dalam kayak slow cooker gitu, panasan semaleman Jadi itu dia nyerep dari intisarinya, essence-nya si rose-nya Terus aku bikinnya jadi lotion Iya, seru banget, aku suka banget Enggak, aku penasaran banget, maksudnya itu kamu bilang seru banget, itu emang hobi atau memang karena pandemi kamu iseng-iseng? Enggak, dari dulu sebenernya udah kayak 6 tahun lah Awalnya tuh gini, aku iseng-iseng aja googling, nyari, aku sempet waktu itu ada kayak rash Terus dia itu malem-malem gak bisa tidur kan, karena gatel gitu kan, aduh diganggu banget nih rash, aku gak ada obat buat gatel lah apa Aku searching aja natural remedy, gitu yang bisa bikin sendiri di rumah Terus ternyata ada bahannya di dapur, aku bikin pake coconut oil, pake aloe vera Terus aku campur-campur, eh sembuh loh Sembuh ya? Iya Jadi yaudah, aku akhirnya mulai dari situ aku berkembang lah ke resep-resep lainnya Kok gak mau diseriusin bikin skincare sendiri kayak, atau apa gitu? Iya, sebenernya pengen sih, jadi kita mudah-mudahan lancar lah ya, karena kan itu kan perlu pengurusan ya Bepomnya gitu-gitunya lah Bisa lah Amin Bisa lah, soalnya Memang suka banget sih Iya, sayang banget gitu, apalagi kalau kamu bener-bener apa ya Suka, terus kamu yang racik sendiri, terus udah gitu kamu pake juga dan kamu ngerasain hasilnya kan, it's nice to share tuh Iya sih, bener, dan seneng juga kalau orang lain ngerasain juga Gak enak kalau tadi lotionnya, atau body scrubnya gitu-gitu Tapi aku penasaran deh, Cahkan kamu suka bikin smoothies yang sehat-sehat Kalau kamu memang pengen apa ya, mengemban gitu Pengen healthy lifestyle itu memang udah kamu anut, anut tuh baru-baru apa dari dulu sih sebenernya? Dibilang healthy lifestyle sih sebenernya on and, bukan on and off ya, tapi tanya naik turun Oke, kalau sekarang nih lagi fasenya apa nih? Sekarang lagi rajin banget olahraga, walaupun olahraganya bukan yang intens banget atau yang kayak zong gitu Tapi aku exercise everyday dan lagi seneng banget karena bisa gitu, tadi aku tuh olahraga paling 2 minggu sekali loh Tadinya tuh males, olahraganya paling dance, ikut video-video dari nonton video diikutin atau yoga Dulunya suka berenang, tapi sekarang lagi pandemi mau berenang dimana ya kan? Akhirnya aku beli ini nih walking pad, mini treadmill gitu Aku tiap pagi kerjaannya nonton TV, pasang lagu atau nonton konser Sambil jalan sampai bisa satu setengah jam Aku tadi pagi jalan juga Enak loh Aku ada treadmill jalan tapi aku incline Aku naikin setengah jam Aku tuh kalo kayak, kalo udah kan suka lari, suka sepeda Aku tuh gak yang kalo segitu kardionya kadang-kadang moodnya Jadi nyari emang olahraga yang aku emang enjoy juga lah Dan kamu enjoy ini jalan setiap hari Tapi emang kalo mau burn more fat itu katanya jalan sih Oh ya? Iya Masa sih? Iya, karena dia secara ininya apa namanya, heart rate nya tuh harus ada di Jangan yang agak tinggi, justru di agak rendah Tapi dia konsisten Wah aku baru tau Tapi bukan rendah banget ya Aku pikir justru makin intens malah makin burn fat Enggak, bukan Jadi justru kalo kamu bener-bener pengen burn fat itu Kita jalan tapi kecepatannya konsisten dan Lama Ya kalo bisa 10 ribu step gitu Oke ya 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 Which is one hour, ya satu jam Iya ya ya Tapi ya harus dibantu juga sama makanan sih Makanan Kamu ada ini gak sih restriction kayak diet-diet yang lagi kamu jalanin gitu Enggak sih, aku kayak kalo untuk makanan Aku sebenernya gak tipe yang clean eating banget Enggak, cuman aku berusaha ganti nasi pake shirataki ice Terus udah gitu kalo lagi aku bisa makan sesehat yang aku bisa pilih itu gitu Aku pesen makan sehat gitu Tapi kalo lagi Kamu gak bisa masak? No Kamu gak bisa masak? Oh kamu bikin begini-beginnya jago Suka sih kayak kadang-kadang masak tapi gak hobi Jadi kayak kalo lagi mau aku masak Masaknya juga nyontek resep Gak yang kayak di luar kepala gitu Tapi kalo Sienna lagi kesini kamu masakin? Dia itu kalo soal makanan maunya itu-itu aja gitu Jadi kayak kalo aku masak nih misalnya Ibu mau masak nasi goreng salmon ya Dia kayak tapi aku maunya nasi ayam kremes Oh ini ya anak-anak yang hobinya nasi sama ayam goreng ya Dan harus udah kremes-kremesnya jadi aku sia-sia aku mau masak-masak yang macem-macem Aduh tuh temen aku anaknya pokoknya nasi sama telur Udah selesai Everyday Everyday Tapi gak apa-apa namanya anak-anak yang simpel kan Aku juga perasaan untuk kecil kayak agak-agak picky gitu soal makanan Gila sih tapi ini ya Sienna sehat semuanya Sienna sehat rahadilah Kapan kesini lagi Sienna? Sienna tiap weekend satu minggu nginep Kemarin juga dia main kesini Maksudnya aku ulang tahun dia main Iya aku baru tadi mau ngomong happy birthday Caca Kemarin 10 ini ulang tahun Aku pas tadi kesana kayak Caca tuh harusnya ulang tahunnya Bukannya deket-deket ini ya Peter Li baru kemaren Iya Tau gitu kita boin kue Siapa yang ngucapin pertama? Yang ngucapin pertama Kak Irfan Hakim Tapi dia ngucapinnya curang Dia sehari sebelum Jadi sebelum pertama Ya di hari H deh Oke Tang 12 siapa? Tang jam 12 itu temenku Dia itu di US Oh Berarti jam 12 siang sana kali ya Oh jadinya sebelum Dia kan belum tanggal 10 Nah dia tuh udah ngucapin gitu Sahabatku Dia baru pindah kesana Ini gak ada yang spesial ngucapin Yang semua orang spesial Oh iya Gak jawabannya Gak jawabannya Gak jawabannya Gak ada yang spesial sekarang Gak deh Not currently Belum nih aku bingung Kalau pandemi kan Gimana masa kita zoom dating Kan gak mungkin Tadi aja kan kesini colok dulu Oh iya banget Jadi kalau misalnya mau ngedit Nanti kirim hasil swabnya ya Gitu ya Tadi sebelum sini colok dulu yang lain Oh iya Itu juga dong kirim Oh iya bener juga Aku juga di rumah tuh Kali-kali suka ada alat gitu Eh bentar ya Mau masuk rumah colok dulu Oh jadinya sendiri Iya Iya sih lebih gampang sih Aku masih tiap hari kadang-kadang Waktu lagi case-nya tinggi-tingginya gitu Ini aja Sendiri tiap hari Lagi abis sepeda gitu Kayak aku pernah beli deh itu Karena aku gak pernah punya Itu praktis banget sih Ya beli aja di marketplace banyak banget Iya iya Taruh sini Nih kasih satu-satu colok dulu Iya bener Iya sih Aku aja di rumah tuh berapa box ada Oke Kadang-kadang mau photoshoot gitu Apa segala macem Nih nih kasih satu-satu colok Kalau udah nontonnya tanggal berapa ya? Aku 26 Agustus Tuh kan sama Agustus juga Iya Agustus Aku udah tau Kayak kamu ini Leo juga deh Aku gak salah Tapi aku Virgo Iya Virgo masuknya 26 ya Tapi agak-agak Leo gitu lah Kamu percaya gak sih? Transisi Sebagian percaya Karena ada yang kayak emang Sesuai aja definisinya Kalau Leo gini-gini-gini Iya iya Tapi gak entirely ya Kayak kadang-kadang ada yang beda Katanya tuh kalau misalnya nih lahirnya Tanggalnya harinya sama Tapi lahirnya 1 jam 10 pagi 1 jam 7 malam itu bisa beda Betul kan? Beda-beda Ada aku Ada aplikasi namanya The Pattern gitu Aku juga Hahaha Aku juga bingung itu kenapa sih Bisa akurat banget Gila ya itu ya Kayak kadang-kadang bingung Gak usah liat aja kadang-kadang gitu Ada ketahuan duluan gitu Kalau udah muncul notifikasinya Today apa gitu Aku kayak Apa nih Kamu kalau lagi Ya Sendiri kayak gini ini Kadang-kadang ini gak sih Seperti tadi yang kamu tanyain Ada yang missing gak kadang-kadang Ada 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 Kadang-kadang suka ngerasa gitu sih Kayak Ngecek sih lebih ngecek perasaan Kayak oke Kenapa Tapi ada juga lagi ngecek dalam hati Oke ada loneliness gak sih gitu Terus kadang-kadang aku ngerasa itu sih Karena jadi Kadang ada longing pengen ngurus keluarga yang di rumahku Maksudnya Kalau Sienna kan dia gak serumah sama aku kan Dia nginep gitu kan Setiap minggu Tapi aku pengen punya I have my own family Yang aku bisa nurture Ada longing seperti itu sih Cuman Kalau aku cerita kayak gini ke temen-temen Yang berkeluarga Dan punya anak masih kecil-kecil Mereka juga bilang Ca tapi gue ngerti Lo kangen Pengen Tapi jadi gue tuh juga gak gampang loh Kadang-kadang I need my me time And I admire you Because you have a lot of me time gitu Jadi kayak Kayaknya Mau Seperti aku Single Aku tinggalnya sendiri Dan orang-orang yang punya anak Punya suami punya istri Dan punya anak-anak Kayaknya ada kayak plusnya sendiri Ada minusnya sendiri-sendiri gitu juga Ya gak sih? Gak kayak Dia lebih enak gue lebih enak Gak gitu ya gak sih? Ya makanya ada pepatah kayak Ini ya Rumput tetangga itu selalu lebih hijau Kelihatannya Kelihatannya Padahal pas kita nyampe kesitu Kok pitak-pitak juga tuh rumputnya Bener banget Aduh Tapi kamu gak pengen ini Ca Kayak balik lagi sinetron atau? Kalau sinetron belum Karena kalau sinetron kan full banget ya Hidupnya bener-bener Untuk judul ini gitu Kayak gak ada waktu sama keluarga Sama temen-temen gitu Jadi paling Aku kemanyakan sempet shooting film Terus mungkin Untuk beberapa saat ini Fokusnya lebih ke Film atau webseries Sinetron stripping lagi Kayaknya belum deh Gak kangen? Kangen sih Tapi kangennya Kangen syuting Bukan kangen yang Misalnya kayak Dua tahun full Di lokasi gitu Itu karena kan ada jenuhnya juga Walaupun seneng sih Seru Karena ngerasa kayak Wah gue bisa nge tackle Udah capek banget Tadahal Tapi masih ada kayak challenge Seperti ini Mesti acting seperti ini Ketemu pemain Atau kru atau apa Di lokasi keadaan-keadaan yang Tidak menyenangkan Tapi bisa handle seneng kan? Tapi ya itu dia Aku juga menikmati kayak Sekarang lebih banyak break Jalanin hidup yang Lebih Santai Gitu juga seneng juga Dulu Bisa dibilang Marshanda tuh Ratunya Dari Sinetron Stripping Bahkan Dari usia yang lumayan Muda ya Mungkin dari kecil ya Terus sampe Di peak karir kamu You're quite Inilah Gak ada sinetron yang Gak Ibaratnya Gak ada Cacanya Dan selalu rating Apa yang Waktu tuh Caca rasain Pas di puncak karirnya Caca? Oke Aku rasain waktu itu Aku tuh seneng banget sih Dengan shooting gitu Acting Dengan pekerjaan ini tuh Aku cinta banget Tapi aku inget pada momen itu Aku ada rasa juga Kayak setengah diri aku Pengen ngasih liat Bahwa Karena image quote itu kan Bener-bener Lekat banget dengan Image Kayak Kanvas putih Baik Lala bidadari Yang bener-bener kayak Duh ini anak baik-baik deh Gitu Nah ada setengah dari Dan orang tuh ngeliatnya kayak Wah dia hidupnya pasti happy aja gitu Nah ada sebagian besar Dalam diriku yang pengen ngasih liat Gue tuh juga punya banyak struggle Dalam hidup ini gitu Aku pengen orang tau itu Gak tau kenapa ada dorongan seperti itu Gede banget Jadi aku Mulai umur berapa ya Mungkin 18 atau 20-an Itu aku mulai banyak open up Tentang misalnya aku punya problem apa Atau aku pernah dibully Bahkan aku ada Diagnosa bipolar disorder Aku gak tau kenapa dari dulu ada urge Pengen ngasih liat bahwa Ya aku punya banyak Ehm Apa ya Kesulitan juga Mungkin juga tujuannya Supaya kalo misalnya One day aku pengen menguatkan orang lain Mereka tuh beneran liat bahwa Oh iya Lo ngomong lo juga ngalamin kok yang berat Dan gue tau gitu Lo tuh gak Lo gak Apa ya Karena kita suka mikir kayak Kalo dinasehatin orang Lo tuh gak ngalamin yang berat-berat Hidup lo tuh udah bagus aja Gak usah nasehatin gue deh Gak usah kayak Menguatkan gue deh Gitu Gak relatable Nah aku ada keinginan yang besar Biar bisa relatable gitu Itu sih kali ya Jadi aku bisa menguatkan Hati orang gitu Jadi justru kadang-kadang orang ngeliat Wah Ya bener kayak tadi Cece bilang Kayak kanvas putih Sukses Dan apa ya Seperti So glamorous gitu hidupnya Aku gak suka tuh diliat kayak gitu Oh gak suka Gak suka Karena menurutku Apa yang pengen pada saat itu ya Apa yang pengen Caca diliat pada saat itu pengennya seperti apa sih Waktu pun Walaupun diliatnya seperti Yang Caca bilang tadi gak suka gitu Hmm Aku gak suka diliat kayak Glamorous Atau kayak Serba Apa ya Perfect atau apapun Aku lebih suka kalo diliat Aku itu empowering Hmm Misalnya Dari usia Waktu itu Caca udah pengennya udah seperti Wishnya gitu Aku doa gitu Aku sempet doa gitu Ya Allah kasih saya Warna Hmm Kasih saya karakter Gitu Karena aku ngerasa waktu itu kayak Ya udah You're just Eh Ya karirku Alhamdulillah banget Banyak banget blessings gitu Iya Tapi kayak Apa ya Something's not there gitu Iya Dan walaupun sebenernya ya Correct me if I'm wrong gitu Walaupun misalkan Kayak tadi Caca bilang pengen dikenalnya lebih Punya karakter dan warna Lebih berimbas ke karir kamu gak sih Kalau Kayak gitu Atau Atau do you see it like Enggak justru aku tambah oke aja Enggak sempet Sempet banyak banget Beberapa orang gitu ya Kayak ragu mau ngajak aku kerjasama Gak hanya PH Atau Brand-brand Tapi sempet ada beberapa yang Untuk manajerin aku aja tuh ragu Gitu loh Sempet ada masa kayak gitu Terus aku sempet dapet manajer juga yang Banyak wanti-wanti Karena kayak Doubting me a lot Kalau aku tuh gak bisa dipercaya Atau aku itu Unpredictable Yang jadinya We cannot rely on you Stuff like that Sempet ada kayak gitu Dan aku ngerasain gitu Tapi aku ngerasa kayak Ya itu cuma masa yang perlu aku lewatin aja Maybe some Many people Don't understand me Gak paham lagi Apa ya Apa yang lagi aku jalanin sekarang Dan mungkin berbeda pendapat sama mereka Jadinya mereka jatuhnya kayak Gue gak bisa percaya sama lo nih Untuk jadi image Di Indonesia Sebagai public figure Gak bisa nih kayak gini gitu loh Tapi Seiring waktu Berlalu lah gitu Dan pada saat kamu ngalamin Banyak keraguan dari orang gitu loh Apa yang kamu omongin ke diri kamu sendiri Untuk ngelatin diri kamu? Kadang-kadang kan di Nangis waktu itu Nangis Nangis tuh Bukan karena Aku ngerasa diriku gagal Tapi ngerasa kayak Kenapa sih orang ini Bahkan orang yang aku deket gitu ya Maksudnya Aku udah Mau kerja sama orang ini Tapi ternyata dia tuh Kayak masih mengingatkan aku Sama apa yang Masyarakat anggap salah misalnya Terus aku kayak I know I learn my lesson Bahwa gak bisa segitunya Atau whatever lah Tapi Kenapa dia masih Reminding me of this Jadi mungkin orang gak Kenal aku bahwa Aku sudah belajar Gitu kali ya Terus Mereka Orang bingung ya Kalo kita ngasih liat kayak Pas kita make a mistake And we open up about it Orang tuh gak gampang Nerima gitu Orang tuh maunya kayak Ya itu ngeliatnya Saat kita lagi baik-baik aja Aku ketika aku lagi jatuh Aku mau kasih liat soal itu juga Gitu Gak apa-apa juga ya Sebenernya ya Apa ya Ya mereka ngeliat Oh dia juga gak sempurna Kalo dia bisa kuat Gue juga bisa kuat juga Berarti gitu Dan ya Kadang-kadang emang Budaya juga masih kuat juga ya Betul Yang kita gak bisa dobrak dengan gampang Karena ya Susah Takes a lot of Energi ya Dan kamu Bisa konsisten dan Terus Maju juga It's something yang Yang harus kita appreciate Pernah ngerasa capek gak sih? Capek sama apa? Sama yang kamu lakuin sekarang gitu Kayaknya Maju tetep aja Ada aja yang Try to put you down Mau maju lagi Tiba-tiba ada ini Pernah gak sih ngerasa gitu? Aku kadang-kadang gitu sih Capek Ada aja Udah ngerasa mulus tiba-tiba ada lagi Ya hidupnya gak akan kelar sih Iya bener Gak akan kelar sih Akan selalu begitu sih Kayak bagian Dan pasti ngerasa capek Pasti ada capeknya sih Tapi aku mikir kayak Ya satu paket lah ya Kita gak bisa kayak yang Everything is Apa ya Making me happy terus kan Gak mungkin Jadi aku mencoba menyadari diri Ngingetin diri terus gitu Kayak Kita pengen deh Ada satu momen Yang gue tuh fokus Kekerjaan Lakukan kebaikan Terus semuanya lancar yang lain Tapi kok gak pernah dateng momen itu Pasti kan udah Gak Kita udah jalan nih satu hal Atau sukses atau apa Tapi ada aja tapi masalah lain gitu Tapi it's not a bad thing I think it's life It's not a bad thing It is life Gak apa-apa kok Nanti juga Sampai sebelum kita mati Juga akan cycle nya begitu juga sih Dan yang bikin kita Yang paling apa ya Yang paling penting tuh bukan Apa yang terjadi sama kita Tapi Gimana kita ngeliat itu ya kan That's what makes the difference Tiga hal Yang bikin kamu Happy Di satu minggu ini Oke Tiga hal Yang pertama Aku lagi Semangat olahraga Itu bikin aku happy banget Jangan Jangan stop ya Yes Amin Kalian berasa banget loh Di banyak Lebih fleksibel Dan lebih banyak energi Dan lain-lain Aku juga seneng Yang kedua Karena kemarin baru ulang tahun Terus udah gitu Anakku dateng Thank you Terus ada mama Ada adekku dateng Kita kayak Seru-seruan di rumah Terus yang ketiga Aku happy Karena Karena Oke Mungkin yang ini Lebih luas ya Tapi ini bikin aku happy sekarang Karena aku Di usia 32 tahun ini After Semua yang aku lewatin Bahkan sampai ada momen-momen Aku ngerasa Kayak I'm tired Of life Ada momen-momen Seperti itu Tapi aku masih Hari ini nemuin diri aku Berterima kasih Sama diriku sendiri For still being alive And I love my life Including All the hard Things in it Nice Dan ini juga ya Aku Ini terakhir ya Aku Pengen nanya sama kamu Kamu terakhir-terakhir Sempet ngomong di Instagram kamu About You're gaining weight Oh iya 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 And you're okay with it People asking you Dan Kenapa? Mungkin kan sekarang orang tuh mikir Ih kok body shaming Kok apa? Kan it's not polite juga Untuk Open up with You're gaining weight Gitu loh Oh gitu ya? I mean it's okay juga kan Iya Jadi Jadi tuh gini Aku kan karena Ada bipolar disorder Jadi minum obat kan Nah obatnya tuh ada efek samping Bikin gantung Emang kayak dia Membuat metabolisme Lebih pelan Lambat Terus lebih bikin banyak craving Menapse makanan tinggi Jadi mau Mau naik berat badan So kalo dulu-dulu aku kurus Itu karena memang aku minum Obat penahan nafsu makan O gitu? Dosisnya tuh harus double Kenapa? Kenapa kamu minum? Dosis double karena Kalo orang yang ada bipolar Dan minum obat psiquiatri obat penahan nafsu makan itu gak ngaruh kalau dosis normal gak ngaruh gak akan bikin kita nahan lapar jadi tetep aja mau makan jadi harus double jadi bayangin gak tuh berapa banyak obat yang aku minum sehari-hari and then kayak sebulanan lalu lah ya pas aku bikin di instagram dan youtube aku tau soal body positivity itu ya body positivity itu momentum aku decide untuk stop minum obat penahan nafsu makan dan aku tau ini gak akan gampang karena aku pasti akan naik berat badan sementara karena kan aku udah minum penahan nafsu makan itu udah lama banget jadi once I quit pasti akan ada kayak withdrawal efek gitu lah aku penasaran kenapa harus minum obat penahan lapar karena kan kalau di dunia entertainment harus kurus kan kalau cewek ya gak sih ya iya maksudnya kayak itu kan kayak pressure yang umum aja gitu kalau di dunia entertainment kalau kamu kan tuh di komplain iya sih iya iya sebenernya iya iya sih iya kan bener-bener iya aku agak kurang suka sih ngomongnya tapi bener gak sih kalau nolongnya juga ngerasa gitu di sekeliling di dalam memang sih tapi berarti kamu minum obat penahan nafsu itu dari lama banget aduh lama banget gila on and off sih sebenernya ada masanya minum ada enggak tapi pas udah gemukkan lagi minum lagi gitu itu maksudnya dari dokter dari dokter dari dokter tapi ya itu gak bagus karena pertama dosisnya jadi double ya tadi terus itu gak bagus buat jantungku terus itu tuh trigger anxiety bisa bikinnya deg-degan karena kan deg-degan apa sih karena aku punya ada bipolar itu gak boleh sebenernya but because di dunia industri dituntutnya kurus jadi kamu gitu loh so ya aku memutuskan untuk berhenti terus aku pikir kayak oke momentum ini aku mau jadiin momen untuk share be honest bahwa yaudah kalau gue gemukan aku pengen nemuin juga perasa tetep pede tetep nyaman sama diri sendiri dan kayak sharingnya sih sama lebih banyak perempuan di luar sana bahwa yang terpenting itu bukan how small or how big you are tapi yang terpenting itu lu jaga kesehatan gak iya itu itu maksud aku bukan masalah kurus dan gemuknya sih gitu tapi lebih kayak lifestylenya iya itu itu kenapa orang tuh lebih kayak lu ngomongannya lu kurusannya itu gak sebenernya bukan itu sih yang penting kayak how have you been taking care of your health iya setuju setuju makanya sebenernya juga mungkin orang tuh ya kayak kurusan gemukan body shaming tapi lebih there's more important than bentuknya ya iya iya kadang-kadang ada loh yang agak maksudnya yang agak berisi tapi ternyata dia jaga banget badannya gitu dia olahraga tiap hari makannya bagus tapi memang mungkin secara genetically ya memang seperti itu so it's okay juga kan gitu ada yang kurus banget tapi dia udah olahraga udah apa emang kurus genetiknya emang begitu gak ada yang salah atau lebih baik atau lebih buruk secara bentuk ya sebenernya di kesehatannya aku pun pas posting foto-foto itu juga kayak agak-agak gimana nih kayak tangan gue kayak gede banget nih aduh pinginnya berlipet-lipet gitu cuman kayak oke i wanna do this i wanna do this i wanna do this gitu aku post aja deh tapi kamu pada saat kamu melakukan itu kamu berarti udah siap konsekuensinya pasti bakal ada yang komen lah ini aku tuh tadinya mikir yang komen kayak nyinyir atau yang kayak hater gitu tuh bakal banyak ternyata dari 100% tuh paling cuman gak nyampe 10% nah itu aku kaget aku kayak ngerasa wah orang-orang malah ternyata memang kayaknya mereka tuh juga longing untuk disupport dalam segini banyak juga yang butuh iya ya kayaknya aku ngeliat ya banyak yang mungkin ini udah udah menjadi beauty standard atau body goal standard yang banyak udah di apa doktrinisasi dengan media atau atau instagram itu sendiri gitu atau atau ya apalah yang bisa culture ya jadi kadang-kadang ngeliat body yang gimana dikit tuh kayak ih kok gitu padahal ya gak apa-apa juga aku stretch markku banyak loh cellulite aku juga banyak tapi yaudahlah aku tadinya gak pede juga sih aku gak pede apalagi kadang-kadang aku suka berenang di pantai apa ya pasti pake baju berenang kan gitu dan aku sempet gak pede aduh udah tambah ini ya pahaku gede apa but you know what it's okay yeah it's okay i work out every day i work out every day aku tuh banyak juga kenal iya sama perempuan yang dia kayak gak gak kayak badan yang perfect atau ideal tapi she's comfortable with her body terus aku ngeliatnya kayak wow dia nih cantik banget itu yang bikin aku kayak admire dia malah ya dan itu gak gampang sih itu justru kayak menyimpan wisdom yang lebih deep gitu perempuan-perempuan seperti itu gitu inspiring gitu buat aku makanya aku sampai bikin campaign itu dan kamu udah comfortable with your own body dong udah di tahap itu masih gak belum juga sih sebenernya aku juga kenal-kenal masih insecure ini sama aja juga ya kayak kita-kita ya iyalah masih insecure iyalah kayak ya karena body positivity kan udah dimana dia udah nerima bahwa yaudah sebenernya nyaman tapi kalau misalnya lagi depan kamera atau apa ya misalnya gak mungkin juga depan kamera aku cuman pake bajunya yang ketat karena perutku tuh kan masih ini masih beli pet-li pet nih sama, aduh Ca aku juga you know what aku kurang gak sepede itu juga sih walaupun aku bikin campaign itu bukan berarti aku perfect i'm amazingly comfortable with me gak gitu juga sih aku juga ini kok kadang-kadang kayak ya itu ada insecure-nya juga ada kadang-kadang orang udah bikin wah body udah kurus no no trust me selulitku banyak banget perutku juga belum lagi lipetan sih ini gak diliat aja nih jadi buat temen-temen semuanya jangan pernah berpikir kita tuh perfect no i mean mau kurus mau berisi mau apapun ya we have to accept dan ya yang penting tuh bukan bentuknya ya tapi lebih kayak penerimaannya sama jaga kesehatan lucu ya kalau kita ngeliat banyak hal-hal di dunia maya ca thank you so much iya sama-sama apa namanya sehat selalu sama-sama tetap share hal yang baik-baik terus tetap positif seperti kamu positifnya pikiran aja jangan yang lain sekarang kalau kita tes juga maunya negatif tapi mudah-mudahan negatif di penyakitnya tapi di pikiran dan tubuh yang positif harus semua amin sukses amin eh thank you ya aku diajak main kesini terus tadi udah liat-liat walking closet bagus lah aku tadi segerasa rapi banget kamar aku berantakan aduh aku makanya tadi gila nih rapi banget mau aku contek thank you mudah-mudahan berguna juga sharing kita hari ini dan mudah-mudahan juga teman-teman love semuanya bisa saling apa ya belajar dari obrolan ini jadi bukan bukan ajang untuk mencari kesalahan atau menilai kesalahan seseorang tapi justru kita belajar terutama caca yang sangat mau sharing dan mau apa ya terbuka dengan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan ataupun apapun itulah tapi justru open up dengan kesalahan yang kita pernah buat itu juga menjadi apa ya satu pelajaran gak cuma buat kita ya tapi buat teman-teman juga bisa belajar bisa apa ya merasa bahwa kalian tuh gak sendiri kita ini juga manusia kita punya kekurangan iya you can learn from it betul aku banyak belajar juga dari kamu thank you ya thank you sama-sama sehat olahraganya rajin amin semangat lebih buat kesehatan ya buat kalian juga dimana-mana yang lagi nonton oke see you next time bye